Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, ya judia Leo Sun Moon dan Rising untuk peride dari tanggal 14 November sampai dengan 20 November 2022, oke? Reading kali ini akan dipokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Sebentar ya Oke Oke Oke, sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu Page of Wands Terus 3 pedang, oke? The Hangman 3 coin Page of Swords King of Cups The Devil Dan terakhir The Hyrepan Dan tema utamamu minggu ini kartunya 10 pedang Oke, cukup menarik energinya By the way Di bawahnya ada kartu Page of Cups Jadi artinya memang minggu ini kan itu akan tiba-tiba lebih mendengarkan mendengarkan isi hatimu sendiri Leo Sebelum mengambil keputusan dalam hubungan asmara Jadi semuanya itu akan kamu saring menggunakan intuisi mu Kenapa? Soalnya kakak itu tidak ingin salah langkah Jadi mungkin ada suatu hal sebuah bentuk keputusan cinta yang ingin kamu lakukan minggu ini Sepertinya Dan di sini kakak itu akan mencoba untuk lebih mendengarkan intuisi mu ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik di antara kalian berdua Bagi yang lagi single juga hampir sama Mungkin di sini minggu ini kakak akan mencoba mendengarkan isi hatimu Isi hatimu sendiri sebelum maju mencintai seseorang Lihat di bawahnya ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan Jadi artinya memang minggu ini kakak akan bergerak dengan pelan-pelan saja Leo Ketika ingin mencintai seseorang pelan-pelan ketika mendekati seseorang pelan-pelan ketika ingin mempertahankan ataupun memperbaiki sebuah hubungan cinta Soalnya kartu ini kan melambangkan moderasi dan keseimbangan kan Jadi kan itu akan bergerak dengan pelan-pelan Moderasi itu artinya pelan-pelan saja gitu Jadi gak terburu-buru ketika ingin menyelesaikan masalah misalnya ataupun ketika ingin mencintai seseorang Jadi semuanya itu akan kamu saring menggunakan intuisimu terlebih dahulu untuk minggu ini Page of Cups Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius Oke Jadi terus di bawahnya ada kartu dua pedang dan tiga tongkat Oke jadi ceritanya Leo beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi ragu-ragu sekali dalam hubungan cinta dua pedang Jadi hatimu itu lagi gampang ragu-ragu mungkin lagi meragukan seseorang meragukan diri sendiri misalnya ya jadi mungkin lagi ragu-ragu apakah hubungan tersebut bisa bertahan lama apa enggak dan lain-lain ya dikarenakan apa dikarenakan kartu masih menunggu sebuah kepastian dan kejelasan tiga tongkat ingat kartu tiga tongkat melambangkan proses penantian jadi kartu masih menunggu nih menunggu sebuah jawaban kepastian dan kejelasan cinta dari seseorang ini sudah kamu lakukan akhir-akhir nih Leo dan semuanya itu telah membuat diri itu gampang ragu-ragu banget di akhir-akhir nih dua pedang ya ragu-ragu ketika mencintai seseorang ya oke jadi intinya dengan kartu page of cups aku lihat memang minggu ini akan tuh lagi mencoba untuk lebih mendengarkan intuisimu sendiri ketika ingin menentukan langkah berikutnya ya dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 10 pedang 10 of swords yang melambangkan sebuah akhir dari sebuah masalah ya jadi secara umum sebagian besar dari kalian bisa dikatakan lagi fokus untuk menyelesaikan masalah asmara untuk minggu ini ya Leo ini berlaku untuk single dan couple misalnya apa misalnya bagi yang lagi couple ya minggu ini kan tuh lagi ingin menyelesaikan nih mengakhiri membereskan menyelesaikan masalah yang pernah muncul di antara kalian kedua akhir-akhir nih mungkin ada yang baru saja mengalami konflik ya mungkin ada semacam kesalahpahaman ya bentuk perselisihan di antara kalian kedua mungkin masalah tersebut belum beres akhir-akhir nih yang perlu untuk segera diselesaikan dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama ya jadi bisa disimpulkan minggu ini kan tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah cinta yang pernah kamu alami akhir-akhir nih bagi yang lagi single juga sama mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah dengan mantan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan ya jadi banyak hal yang perlu kamu selesaikan masalahnya terlebih dahulu Leo sebelum bisa mengejar tujuanmu masing-masing ya oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu Page of Wands Tiga Pedang Page of Swords dan King of Cups jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Pisces Scorpio dan Cancer ya oke jadi ceritanya Leo di awal minggu beberapa dari kamu mungkin masih ini ya agak terluka hatinya lagi frustasi banget nih jengkel dengan seseorang lagi bete dengan seseorang dan lain-lain jadi ada perasaan frustasi jadi perasaan frustasi tersebut mungkin sudah kamu alami akhir-akhir nih dan masih berlanjut energinya di awal minggu ya misalnya mungkin lagi frustasi dengan pasangan ya lagi frustasi ketika ingin pedekate dengan seseorang dan lain-lain walaupun memang hatimu tuh lagi punya semangat baru nih Leo di awal minggu Page of Wands jadi tiba-tiba ada inspirasi baru semangat baru untuk melangkah maju tapi entah kenapa hatimu tuh lagi mudah frustasi di awal minggu frustasi sekali terhadap pasanganmu sendiri ya dan ingat tema utamamu kartunya 10 pedang loh jadi artinya di awal minggu kan tuh lagi berniat untuk menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang ya walaupun memang hatimu tuh lagi jengkel banget lagi frustasi jadi kan tuh lagi frustasi ketika ingin menyelesaikan masalah dengan seseorang yang kamu sukai Leo di awal minggu ya jadi usahakan jadi usahakan untuk lebih bersabar di bawahnya ada kartu Page of Swords dan King of Cups jadi artinya di awal minggu ada juga yang lagi butuh informasi baru nih Page of Swords mungkin ada ada yang lagi serba penasaran hatinya ya lagi penasaran nih lagi mencari tahu menggali mengkorek gitu ya mengkorek informasi mengenai seseorang yang kamu sukai misalnya mungkin lagi mencari tahu keberadaan seorang mantan misalnya ya mencari tahu informasi kejelasan dari pasangan dan lain-lain jadi ada suatu hal yang ingin kamu ketahui Leo di awal minggu dan pikir kamu tuh lumayan tenang kok sebenarnya King of Cups mampu menggunakan ketenangan pikiran ketika ingin mencari informasi cinta yang kamu butuhkan di awal minggu nanti mungkin informasi tersebut kamu butuhkan untuk apa? untuk menyelesaikan masalah cinta yang sedang kamu alami akhir-akhir nih 10 pedang sebagai tema utama ya oke sekarang kita lihat kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu The Hangman 3 coin The Devil dan The Hierophant jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus atau dengan bintang Capricorn ya oke jadi ceritanya di akhir minggu Leo beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk membangun hubungan cinta yang lebih solid lebih kokoh dengan seseorang 3 coin ya kartu ini melambangkan proses membangun jadi ada usaha membangun pelan-pelan untuk apa? untuk membangun cintamu misalnya lagi membangun kedekatan dengan seseorang ya membangun hubungan cinta dengan pasangan dan lain-lain jadi ada usaha membangun nih di akhir minggu dan disini kan akan menggunakan cara pandang yang berbeda ketika ingin membangun hubungan tersebut jadi banyak hal yang mungkin akan kamu coba pahami menggunakan kacamata yang berbeda menggunakan perspektif yang berbeda agar apa? agar kan itu bisa memahami dengan jelas ya maunya pasangan seperti apa misalnya ya bagaimana caranya untuk merayu dia bagaimana caranya untuk membahagiakan pasangan dan lain-lain kenapa? soalnya kartu lagi ingin membangun nih membangun hubungan cinta yang lebih kokoh lebih solid dengan seseorang di akhir minggu 3 koin ya dan lihat di bawahnya ada kartu The Devil dan The Hyalpont hati-hati sepertinya di akhir minggu beberapa dari kamu masih mengalami semacam ini ya masalah sulit dalam hubungan cinta mungkin gak berlaku untuk semua orang mungkin sekelompok kecil dari kamu masih mengalami rasa terperangkap dalam hubungan cinta nih The Devil jadi ada suatu hal yang membuat kak hatimu itu lagi serba terperangkap serba salah gitu maju salah membursalah jadi kalian itu lagi serba salah apakah harus maju ataupun nundur ketika mencintai seseorang di akhir minggu Leo apalagi ada kartu The Hyalpont yang melambangkan batasan aturan dan disiplin jadi hatimu itu lagi serba dibatasi itu kalian itu lagi gak bebas loh di akhir minggu merasa ada orang yang lagi membatasi ruang gerakmu gitu gak bebas kemana-mana gak bebas untuk menentukan pilihan dan keputusan dan semuanya itu akan membuat dirimu itu sangat terperangkap jadinya di akhir minggu serba salah gitu ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik dalam hubungan asmara ya walaupun memang di sisi lain kan itu lagi punya semangat untuk membangun kembali ya membangun hubungan cinta dengan seseorang 3 koin tapi entah kenapa masih ada bentuk rasa terperangkap disini ya sehingga ingat tema utamamu minggu ini kartunya 10 pedang jadi artinya di akhir minggu kan itu lagi ingin menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang ya agar apa agar kan itu lebih tenang untuk melangkah maju soalnya memang ada kemungkinan hatimu itu lagi terperangkap Leo di akhir minggu di devil ya terutama yang lagi couple jadi hati-hati ya usahakan untuk mencari solusi yang terbaik agar kan itu bisa bebas secepatnya dari masalah tersebut di akhir minggu nanti dan jangan lupa selalu gunakan intusimu minggu ini Leo agar tidak salah tidak salah langkah dalam hubungan asmara ya oke oke teman-teman teman-teman guys segitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati